Sebelumnya Pusat Data Nasional atau PDN dikabarkan tengah mengalami serangan cyber ransomware hingga menyebabkan gangguan pada sistem keimigrasian. Berdasarkan informasi, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi mengungkapkan bahwa peretas meminta tebusan hingga 131 miliar rupiah. Akibat serangan tersebut, sebanyak 210 data instansi terdampak serangan peretas. Hingga saat ini pemerintah masih terus melakukan upaya pemulihan.